Pemirsa, jika biasanya bubur disajikan di dalam mangkok, namun di Ponorogo mempunyai cara unik menikmati bubur yang satu ini. Pemilik warung menyajikan makanan tersebut di dalam periuk kecil atau biasa disebut kendil dan dibakar. Seperti inilah warung di desa Setoni, kecamatan jenangan Kaupaten Ponorogo. Warung yang memiliki menu spesial bubur bakar ini, menyajikan makanan tersebut tidak di mangkok, seperti bubur pada umumnya. Melainkan disajikan dalam kendi atau periuk kecil. Selain diwadahi kendi, bubur ayam sebelum disajikan dibakar terlebih dahulu dengan menggunakan arang. Sehingga aroma bakaran dan hangatnya bubur bisa dinikmati hingga sendok terakhir. Pak Aminah agak lama, agak dingin-dingin. Akhirnya ya, tapi ya enak juga. Rasanya seperti yang buruk itu? Rasanya burih. Yang uniknya itu panas, tempatnya itu sangat-sangat. Siti Aminah, pemilik warung mengatakan, usaha yang buka 10 bulan yang lalu ini berawal dari berjualan graba. Iseng membuat menu bubur yang disajikan di kendil ternyata diminati banyak orang. Alasannya dibakar itu kenapa, bu? Aroma rasanya beda dengan yang dimasak biasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kendil itu beda sekali. Aromanya dari rasa dan aromanya beda. Karena aromanya dibuka itu juga beda. Itu wadahnya sendiri namanya apa, bu? Kendil. Kendil. Alasannya kenapa kok dimasak ke dalam kendil itu? Ya kalau mau pakai yang, sudah ngerti ya. Pokoknya aku kan awal mencari, awal mencari, awal mencari, coba-coba. Coba-coba, terus jualan graba, dibuka, terus ada susah kecil, kita nyobak bubur. Memang dulu suka sering buat bubur, cuman waktu itu anak-anak masih kecil lah. Terus sekarang ngotak masukan ini dengan variasi bermacam-macam rasa. Satu porsi bubur ayam dijual dengan harga 7 ribu rupiah. Lengkap dengan topping ayam, sayur, dan juga daun bawang. Penikmat bubur bisa datang ke warungnya yang berada di sebelah utara SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo.